Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 24 Mendapat obat pemulih wajah Dengan ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna, kecepatan gerak So Bon Giok Hiong boleh dibilang bagaikan petir yang membelah bumi, apalagi Lim Hon Kim berada dalam keadaan lengan kanannya terluka, otomatis gerakan tubuhnya sangat terpengaruh. Tak heran kalau dalam lompatan tersebut, gadis tersebut berhasil menyusul ke belakang tubuh Lim Hon Kim seraya melepaskan sebuah pukulan dasyat. Dengan adanya kejadian tersebut, maka posisi mereka berdua pun berada sangat dekat dengan pintu lapisan kedua, sementara itu Chiu Wang telah mempersiapkan diri menghadapi setiap ancaman yang datang, Tatkala melihat Lim Hon Kim segera akan terluka di tangan So Bon Giok Hiong, ia pun membentak keras Sam Lil melancarkan sebuah pukulan pula untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Nona, jangan kau lukai orang ini. Angin pukulan yang kuat dan disertai suara desingan tajam segera menumbuk ke depan. Apabila So Bon Giok Hiong mengesampingkan keselamatan dirinya dengan melanjutkan serangan terhadap Lim Hon Kim, meski ia akan berhasil melukai pemuda tersebut namun dia sendiri juga akan terluka oleh tenaga pukulan Chiu Wang yang mahadasyat itu. Situasi yang kritis dan sangat berbahaya ini memaksa So Bon Giok Hiong mau tak mau harus menyelamatkan diri terlebih dulu, pelapak tangan kanannya yang dipakai untuk menggempur Lim Hon Kim mendadak di putar balik arahnya dan menyongsong datangnya ancaman dari Chiu Wang. Rupanya Chiu Wang sudah menduga sampai di situ, maka sewaktu melancarkan serangannya ini dia telah mengerahkan kekuatan tubuhnya sampai 80%. Meski ilmu silat So Bon Giok Hiong tinggi, namun posisi tubuhnya yang masih bergelantungan di udara sangat tidak menguntungkan baginya. Terlebih lagi ia meski menyambut serangan itu secara tergopoh-gopoh, alhasil begitu pukulan baling beradu, tubuhnya segera berjumpalitan dua kali di udara sebelum berhasil meluncur turun ke bawah dengan selamat. Memanfaatkan kesempatan dikala dua orang itu sedang beradu kekuatan, Lim Hon Kim segera melejit ke udara naik ke atas atap rumah dan melarikan diri dari sana. Pada saat itu Li Tiong Hui yang sudah keluar dari pintu lapis kedua segera mengajak Libun yang balik kembali setelah mendengar suara ribut di belakang tubuhnya. Dengan gemas So Bon Giok Hiong melototi wajah Chiuang, tegurnya ketus, mengapa kau melancarkan serangan untuk menolongnya? Kau tahu siapa dia itu? Mula-mula Chiuang tertegun, menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa hambar, ditinjau dari niat nona So Bon hendak membunuhnya, jelas dia bukan anak buahmu, terlebih bukan anggota perguruan dari Chiuang Huabun. Jadi dia anak buahmu seru So Bon Giok Hiong dengan alis macu berkernyit. Li Tiong Hui berpaling memandang sekejap para jago yang berada di sekitarnya, kemudian menggeleng, bukan, dia bukan anak buahku. Aku, Li Tiong Hui, datang secara terbuka dan belak-belakan, kenapa mesti berbuat munafik? HMM, dalam posisi saling bermusuhan sekarang bisa muncul sebuah perguruan Chiuang Huabun, masa tak mungkin akan muncul pula perguruan lain yang ingin meraih keuntungan di air keruh. Li Tiong Hui mengangkat wajahnya memandang ke delapan malam yang mementang di mata, setelah yakin tak nampak lagi bayangan tubuh Lim Hong Kim, Ia menjawab sambil tertawa jengah, tapi sayang perguruan Chiuang Huabun sudah berpihak pada Cici. Setelah berhenti sejenaklah meneruskan, terlepas siapa gerangan dia sesungguhnya, tohorangnya sudah lenyap tak berbekas, buat apa kita persoalkan lagi. Dengan sorot metu yang tajam pelan-pelan Sabon Giyok Hiong menyapu sekejap wajah para jagoi yang diajak Li Tiong Hui, lalu katanya dengan suara dingin, Li Tiong Hui, bersama terbitnya sinar fajar esok pagi, hubungan kita selama ini pun akan mengikuti kegelapan malam lenyap dari pandangan metu. Sejak itu kita adalah musuh bebu yutan, kita menghalalkan segala karo untuk saling menjatuhkan pihak lawannya, permusuhan ini baru berakhir bila salah satu pihak telah punah, ingat baik-baik perkataanku ini, nah, sekarang kau boleh pergi. Li Tiong Hui tidak menanggapi, ia segera memberi tanda kepada anak buahnya agar mundur dari tempat. Itu. Dalam waktu singkat di tempat tersebut hanya tinggal Li Tiong Hui serta Sabon Giyok Hiong berdua saja. Apalagi yang hendakkah sampaikan tegur Sabon Giyok Hiong sambil pelan-pelan mengangkat tangan kanannya. Dengan cepat Li Tiong Hui dapat melihat, kelima jari tangan Sabon Giyok Hiong yang ramping dan halus itu tiba-tiba membesar berapa kali lipat, hal tersebut segera mengejutkan hatinya. Namun di wajahnya ia tetap mempertahankan ketenangan hatinya, pelan-pelan ujarnya, sekarang Fajar belum menyingsing, kita masih punya waktu satu jam lebih untuk bercakap-cakap sebagai sesama saudara. Paras muka Sabon Giyok Hiong nampak amat keren dan serius, setelah mendengar perkataan mana, pelan-pelan ia turunkan kembali tangan kanannya seraya menegur apa yang hendak kau sampaikan. Sekalipun Pak Sih yang benar-benar sudah mati, belum tentu kau mampu memenangkan pertarungan ini, kata Li Tiong Hui. Kenapa? Apakah karena di dunia ini seorang manusia bernama Li Tiong Hui masih tetap hidup? Berbicara dari tingkat ilmu silat yang kau miliki, bukan masalah sukar bila ingin membunuhku. Cuma seorang Li Tiong Hui berhasil kau bunuh, masih ada ratusan bahkan ribuan Li Tiong Hui lain yang akan muncul lu untuk menentangmu selama ratusan tahun sejarah, Pelebagai kekacauan dan keributan pernah melanda dunia persilatan tapi ratusan tahun kemudian keadaan dunia persilatan toh tetap sama seperti sedia kala, belum pernah ada seorang tokoh cerdik berilmu silat tinggi yang mampu mengubah situasi dunia ini hingga keadilan dan kebenaran musnah dari muka bumi. Bagaimanapun kuat dan ampuhnya Cici, aku tetap hanya seorang, sebaliknya, dihitung dari aku, Li Tiong Hui, selama ini sudah ada puluhan bahkan ratusan orang bulim Beng Cu yang telah mati, patah tumbuh hilang berganti. Di dunia persilatan selamanya tetap ada seorang bulim Beng Cu yang memimpin sebaliknya di dunia ini cuma ada seobong Giok Hiong seorang saja, bila kau mati, segala sesuatunya pun akan turut musnah, lenyap tak berbekas. Oh oh oh, jadi kau sedang memberi pelajaran kepada ku selas seobong Giok Hiong dingin. Aku hanya bermaksud membujukmu dengan setulus hati. Maksud baikmu tak berani ku terima. Kalau begitu anggap saja aku yang banyak bicara seobong Giok Hiong mengangkat kepalanya. Memandang sekejap kepada Li Tiong Hui, tiba-tiba tanyanya, apa yang kau kenakan pada sanggulmu itu? Sebatang tusuk konde emas. Boleh kau pinjamkan sebentar kepadaku? Li Tiong Hui meloloskan tusuk konde itu dari sanggulnya dan menyodorkannya ke hadapan seobong Giok Hiong. Biaya Cici suka, anggaplah tusuk konde itu sebagai tanda metu dariku, ucapnya. Seabun Giok Hiong menerima tusuk konde itu dengan tangan kirinya, kemudian meletakkannya di tangan kanan dan menggenggamnya kuat-kuat setelah itu ujarnya dingin, ku kembalikan padamu. Kelima jari tangannya direntangkan dan tusuk konde itu diangkat tinggi-tinggi pada telapak tangannya. Li Tiong Hui melihat tusuk konde itu masih tetap utuh seperti sediakala, maka setelah termenung berpikir sejenak, pelan-pelan dia ulurkan tangannya untuk menerima kembali tusuk konde tadi. Siapa tahu, begitu tusuk konde itu terangkat dari telapak tangan seobong Giok Hiong, tahu-tahu benda itu hancur lebur menjadi serbuk halus dan tersebar kemana-mana. Melihat itu sambil tertawa dan membungkukan badan memberi hormat, Li Tiong Hui berseru, terima kasih Cici, atas kebaikanmu yang tak sampai melukai aku. Bila Fajar telah menyingsing esok pagi, kau harus berhati-hati. Cici sendiri juga perlu menjaga diri baik-baik selesai berkata ia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki Lim Hong Kim berlarian kencang meninggalkan gedung bangunan tersebut, dalam waktu singkat ia sudah menempuh perjalanan sejauh belasan Li sebelum menghentikan perjalanannya. Ketika melayangkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu, terlihat ia sudah berada di luar kota yang amat sepi. Dalam usahanya melarikan diri tadi, pemuda ini hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri secepatnya hingga lupa dengan luka pada lengannya setelah berhenti sekarang, ia baru merasakan lengan kanannya sudah kaku dan mati rasa. Lim Hong Kim mencoba untuk menggerakannya, ternyata lengan tersebut sudah tak mau menuruti perintahnya lagi, dengan perasaan terkesiap segera pikirnya, selaka, bila lengan kananku sampai menjadi cacat, aku benar-benar menjadi manusia yang tak berguna. Pengembaraan selama berhari-hari membuat sifat tangkuh dan tinggi hatinya dulu lenyap sebagian besar setelah termenung beberapa saat lamanya, ia berhasil memulihkan kembali ketenangan hatinya. Waktu itu dalam hatinya hanya tersisa beberapa keinginan yang belum terkabul rusaknya wajah dan cacatnya lengan membuat semangatnya hampir saja punah. Kini satu-satunya keinginan yang tersisa hanyalah bagaimana caranya menghubungi Ye U Siaw Liyong, membuatnya tersadar kembali dengan asal usulnya serta membawanya pulang ke rumah. Setelah itu dia ingin membuktikan ucapan So Bon Giyok Hiong, apa benar peksihi yang telah mati, atau apakah ia jadi mempelajari ilmu sesat hingga sembuh dari penyakitnya. Dan terakhir dia ingin pulang ke dusun untuk menjenguk ibunya yang sudah tua. Bila semua keinginannya berhasil dipenuhi, dia berencana untuk mencari sebuah tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian manusia untuk hidup seorang diri hingga akhir hayat. Ia mengangkat wajahnya memandang bintang yang bertaburan di angkasa dan meneruskan perjalanannya dengan pikiran kosong, pengalaman tragis yang dialaminya, pukulan batin yang dideritanya membuatnya benar-benar putus asa dan kecewa. Dia tak ingin membayangkan kembali kejadian yang telah lewat, lebih-lebih tak ingin membayangkan apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Ia berjalan terus dengan pikiran kosong, tidak tahu arah tidak tahu tujuan, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang memanggilnya dengan suara yang merdu, Lim Hon Kim. Seolah-olah tak percaya kalau di dunia ini masih ada manusia yang mengenalinya Lim Hon Kim menghentikan langkahnya, berpaling dan bertanya agak bimbang, kau memanggil aku? Helaan napas sedih bergema memecahkan keheningan, aaaai, ternyata memang betul kau. Di bawah cahaya bintang yang redu pelan-pelan berjalan mendekat Soe Bon Giyok Hiong. Begitu melihat jelas wajah si pendatang, pikiran Lim Hon Kim yang bingung segera tersadar dan jernih kembali, dengan amarah yang luap serunya ketus, Kau sudah mencelakai aku, membuat aku menderita seperti ini, apakah kau belum puas untuk melepaskan aku dengan begitu saja? Dengan penuh lemah lembut Soe Bon Giyok Hiong menggenggam lengan kanan Lim Hon Kim, lalu ujarnya halus, aku telah melukai lengan kananmu dengan ilmu pemisah nadi, jika tak diobati secepatnya, lenganmu akan lumpuh dan kau bakal cacat seumur hidup. Biar lenganku menjadi cacat juga tak mengapa, aku Lim Hon Kim, sudah tidak peduli lagi teriak Lim Hon Kim sambil merontah melepaskan diri dari genggaman lawan. Dengan metu yang bening dan lembut Soe Bon Giyok Hiong menatap wajah pemuda itu lekat-lekat, lalu katanya, ada satu hal, aku perlu minta maaf kepadamu. Tidak apa-apa, semua orang gagah di kolong langit adalah musuh besarmu. Bila kau baru puas setelah membunuh habis mereka semua, silakan kau lakukan sekehendak hatimu. Itu berbeda sekali, mereka tak punya hubungan batin denganku. Aku tak perlu bersimpati, menaruh belas kasihan atau rasa menyesal kepada mereka, tapi terhadap kau tidak. Biar aku, Lim Hon Kim, mati terlantar di tengah jalan pun tak usah kau menaruh belas kasihan padaku, aku tak butuh rasa simpatimu tukas anak muda itu ketus. Sikapku ini bukan sikap simpati atau menaruh belas kasihan padamu, tapi semacam merasa menyesal yang sukar diutarakan dengan perkataan. Rasa menyesal. Aneh, sungguh aneh manusia semacam kau pun bisa memiliki rasa menyesai, ini baru berita langkah namanya. Kau berbeda sekali dengan orang lain, sebab kau adalah seorang lelaki sejati, seorang lelaki jantan. Terima kasih banyak untuk pujianmu itu, maaf, aku tak kuat untuk menerimanya. Percayalah, aku bicara sejujurnya. Kata-kataku muncul dari hati sanubariku yang paling dalam, tapi kalau kau tak percaya, yaaah sudahlah, aku toh tak bisa memaksamu untuk percaya. Mendadak Lim Hon Kim tertawa terbahak-bahak. Hahaha, percaya atau tidak bukan masalah yang amat penting bagiku, nah, nona, baik-baik menjaga diri ia membalikan tubuh dan meneruskan perjalanan dengan bertukar arah yang berbeda. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, di tengah hembusan angin harum yang semerbak seobong Giyok Hiong telah menghadang kembali di hadapannya. Lim Hon Kim ujarnya, aku tak mau tahukah setuju atau tidak pokoknya aku harus semihuhkan luka pada lenganmu itu kemudian baru memberitahukan sesuatu hal kepadamu. Lim Hon Kim mengerti mustahil baginya untuk melawan kehendak gadis tersebut, sambil menjulurkan lengannya ke depan. Ia berkata, kurang hormat rasanya jika ku tampik terus kemauanmu, nah, silakan turun tangan. Dengan tangannya yang halus dan lembut seobong Giyok Hiong mulai bekerja menguruti lengan kanan pemuda tersebut, sementara Lim Hon Kim membuang pandangan matanya ke arah lain, memandang bintang yang bertaburan di angkasa. Urutan sepasang tangan yang halus lembut tak bertulang dari gadis cantik jelita semestinya merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kaum pria, namun sikap Lim Hon Kim sangat dingin, kaku dan ketus, berbeda sekali dengan penampilan pada umumnya. Lebih kurang sepeminum teh kemudian seobong Giyok Hiong baru menarik kembali lengannya sambil berbisik, nah, beres sudah peredaran darahmu sudah lancar kembali. Terima kasih banyak untuk pertolongan nona tukas Lim Hon Kim ketus, selesai berkata ia segera beranjak pergi dari situ. Berhenti bentak seobong Giyok Hiong dengan kening berkerut. Lim Hon Kim menghentikan langkahnya, membalikan badan dan menegur dengan nada tak senang, masih ada urusan apalagi nona. Dari sakunya seobong Giyok Hiong mengeluarkan sebuah botol porselen lalu sambil menyodorkannya ke hadapan pemuda itu. Ia berkata, dengan cairan obat dalam botol ini, kau bisa menghapus semua warna-warni yang menghiasi wajahmu dan kau akan memperoleh kembali wajahmu seperti sedia kala. Terima kasih untuk pemberian obatmu, kata Lim Hon Kim sambil menerima botol porselen itu. Masih ada satu persoalan lagi perlu ku sampaikan kepadamu, aku berharap kau tidak bersedih hati setelah mendengar nanti. Lim Hon Kim segera merasakan jantungnya berdebar keras, sambil menahan gejolak perasaan hatinya ia berseru, apakah peksih yang sudah wafat? Benar, penyakitnya sudah merasuk ke dalam tulang sum-sumnya, jangankan manusia biasa, biar Tabib Ho Ato menitis kembalipun belum tentu mampu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tiba-tiba Lim Hon Kim membalikan tubuhnya, dengan sorot metu yang tajam ditatapnya wajah seobong Giyok Hiong tanpa berkedip lalu sepatah demi sepatah. Ia berkata, kau telah membunuhnya? Tanda petik. Seabun Giyok Hiong tertunduk klesu, aaaai, bisiknya, meskipun aku berniat untuk melakukan hal tersebut. Kau telah berjanji kepadaku untuk tidak mencelakainya, kenapa kau ingkari janjimu itu tukas Lim Hon Kim penuh hamarah. Satu hari peksih yang tidak mati, sehari pula aku makan tak enak tidur tak nyenyak. Tapi kau jangan khawatir, aku tidak mencelakainya, bahkan menyentuh badannya pun tidak. Tatkala aku tiba di pesanggerahan pengubur bunga, saat itu Giyok Hiong dan Syok Buwe sedang mengebumikan jenazahnya. Tanda petik. Sungguh Lim Hon Kim termangu sungguh malah aku sempat membuka sendiri penutup peti matinya, aku. Melihat sendiri jenazahnya berbaring kaku dalam peti mati. Aku baru berlalu setelah bersembah yang di depan pusaranya. Jadi kau yang mendesaknya hingga mati selalim Hon Kim dengan rasa geram. Seabun Giyok Hiong gelengkan kepalanya berulang kali, sambil membetulkan rambutnya yang kusutia melanjutkan kata-katanya, Sebenarnya maksud kedatanganku ke situ memang berniat menghabisi nyawanya, tapi kedatanganku terlambat, aku sudah tak punya kesempatan lagi untuk turun tangan. Setelah menghela napas panjang, Seabun Giyok Hiong meneruskan, kendatipun bukan aku yang membunuhnya, tapi terhadap kau, aku tetap mempunyai rasa menyesal yang sangat dalam. Lim Hon Kim merasa darah yang mengalir dalam rongga dadanya menggelora keras, kalau bisa, dia ingin membacok tubuh Seabun Giyok Hiong hingga terbelah menjadi dua bagian, tapi dia pun sadar bahwa selisih ilmu silat mereka terlalu jauh. Bagaimanapun ampunya dia, akhirnya tetap bukan tandingan gadis tersebut, maka sambil berusaha menahan emosi katanya dingin, Betul kau tidak langsung membunuhnya, tapi ia baru nekat bunuh diri setelah kau mendesaknya terus hingga terpojok dan tak punya jalan mundur lagi. Kau keliru, aku tak pernah mendesaknya ia mati karena penyakit menahun yang dideritanya aaaai, sungguh ganas penyakit itu sampai-sampai manusia tangguh macam peksih yang pun tak sanggup meloloskan diri dari cengkeraman lemaut. Kalau memang kau tak pernah mengusiknya barang seujung rambut pun, kenapa pula kau menaruh rasa menyesal yang dalam terhadapku? Walaupun aku belum sempat turun tangan untuk membunuhnya, paling tidak pikiran hendak membunuhnya pernah melintas dalam benakku, aku telah ingkar janji dengan mendatangi pesanggerahan pengubur bunga, misalnya waktu itu dia belum mati. Aku tak akan melepaskannya dengan begitu saja, tapi kenyataannya ia telah mati. HMM, kau boleh tidur dengan nyenyak sekarang, sindir Lim Hon Kim dingin, dalam kolong langit yang luas ini, kau sudah tak akan menjumpai orang yang mampu mengalahkan dirimu lagi. Pikiranku justru terbalik dengan jalan pikiranmu itu sekarang, timbul rasa menyesal dalam hati kecilku. Hahaha, Lim Hon Kim tertawa keras, pek si hiang sudah menjadi almarhum sekarang, lebih baik nona seabun tak usah berpura-pura lagi, macam kucing menangisi tikus saja. Seabun giyok hiong menghela napas sedih, aku berbicara dengan sejujurnya, kalau kau tetap tak percaya, yaa sudahlah, toh aku tak mungkin bisa memaksamu untuk percaya, Kini aku telah satu kali ingkar janji, sebagai gantinya aku bersedia mengabulkan tiga buah permintaanmu. Kau boleh ajukan permintaanmu itu kapan saja dan di mana saja, asal permintaan itu sudah kau ucapkan, aku pasti akan berusaha untuk melaksanakannya. Kini nona pek sudah mati, selalim Hon Kim pedih, sekalipun kau bersedia melakukan tiga ratus bahkan tiga ribu permintaanku juga tak ada gunanya. Jadi kau benar-benar mencintainya seru seabun giyok hiong dengan wajah tertegun. Benar, dalam hatiku hanya ada nona pek, seorang dua baris air matu jatuh berderai membasai pipinya, Belum selesai kata-kata itu diucapkan, ia sudah putar badan dan berlalu dari situ. Hei Lim Hon Kim teriak seabun giyok hiong keras-keras, tunggu dulu, aku masih ingin bicara. Walaupun Lim Hon Kim mendengar suara teriakan tersebut namun ia tidak menggubris, larinya justru dipercepat. Dengan wajah termangu-mangu seabun giyok hiong mengawasi bayangan tunggung Lim Hon Kim hingga lenyap dari pandangan, Setelah itu dia baru menghela nafas sedih dan berjalan balik ke arah semula. Lim Hon Kim tidak tahu berapa lama ia sudah berlari. Dia juga tak tahu berapa jauh perjalanan sudah ditempuh. Tatkala Fajar sudah mulai menyingsing dan cahaya seng surya mulai menerangi jagad, baru ia memperlambat langkahnya. Semasa Pek Si Hyang masih hidup, ia belum merasakan apa-apa, tapi begitu mendengar berita duka tentang kematian gadis tersebut, Ia baru sadar bahwa gadis lemah penuh penyakitan yang cantik dan lembut itu ternyata mempunyai kedudukan yang begitu penting. Dalam hatinya, perasaan sedih yang luar biasa segera menyelimuti benaknya. Nada bicara Seobong Giok Hiong yang begitu meyakinkan membuat Lim Hon Kim mau tak mau harus mempercayai berita tersebut. Kalau tadinya dia masih menaruh sedikit harapan, maka kini harapannya sirna sudah. Di kebasnya ambun yang membasai bajunya lalu meneruskan kembali perjalanannya ke depan pengalaman serta derita yang dialaminya selama ini telah mengubah pemuda ini menjadi lebih tabah dan kokoh, meskipun pukulan batin yang diterimanya akibat kematian Pek Si Hyang teramat berat, akan tetapi ia masih sanggup untuk menahan diri. Mula-mula dia berniat pulang ke pesanggerahan pengubur bunga, namun ia segera ingat bahwa kepergiannya ke pesanggerahan tersebut, apalagi bila menyaksikan pusara Pek Si Hyang, dirinya pasti tak sanggup mengendalikan diri, maka niat itu segera diurungkan. Dia pun berharap andai kata gadis itu belum mati, tapi sedang melatih ilmu sesatnya, kedatangan yang tak terduga itu tentu akan mengusik ketenangannya. Karena pikiran itu dia ambil keputusan untuk manfaatkan peluang yang ada guna menyelesaikan dulu masalahnya yang belum selesai, kemudian baru berangkat ke pesanggerahan pengubur bunga. Saat itu apabila Pek Si Hyang masih hidup, ilmu sesatnya pasti sudah berhasil dikuasai, berarti mereka pasti dapat bertemu kembali sebaliknya jika gadis itu. Sudah mati, dia pun bisa gunakan kesempatan itu untuk sembah yang di depan pusaranya. Berpikir sampai di situ, semangatnya segera bangkit kembali sambil merabah botol porselen dalam sakunya, ia berpikir kata So Bon Giok Hyong, obat pemberiannya bisa menghilangkan warna-warni yang melekat di wajahku, Perdulillah amat dia bohong atau tidak, kenapa tak ku coba lebih dulu? Buru-buru ia menempuh perjalanan menuju ke tepi sebuah selokan diambilnya botol porselen itu dan dibuka penutupnya, sebelum obat tadi dipoleskan ke wajahnya untuk menghilangkan warna-warni yang melekat di situ, satu ingatan kembali melintas dalam benaknya. Kalau Pek Si Hyang betul-betul sudah mati, buat apa aku pulihkan kembali wajahku? Kalau kaum wanita mementingkan soal wajah, kenapa aku Lim Hon Kim tidak menyimpan wajah jeleku ini sebagai kenangan baginya? Berpikir begitu, ia simpan kembali botol obat itu dan melanjutkan kembali perjalanannya dengan langkah lebar setelah ada pengalaman beberapa kali, ia mengerti bahwa pertentangan antara So Bon Giok Hyong dengan Li Tiong Hui telah berkembang sampai ke dalam rumah makan maupun penginapan, berarti dalam tiap langkahnya ia harus lebih berhati-hati lagi. Dengan bersalin rupa dan melakukan pengamatan secara diam-diam, ia temukan bahwa suasana tegang benar-benar menyelimuti setiap sudut dunia persilatan. Banyak sekali orang-orang persilatan yang menggembol. Senjata hilir mudik dengan langkah cepat, satu demi satu rombongan saling menyusul tiada habisnya. Yang aneh, kawanan manusia itu tidak menuju ke arah yang sama, kalau hari ini ada satu rombongan menuju ke arah timur, maka besoknya akan muncul rombongan lain menuju ke barat. Satu hal yang jelas, mereka adalah kawanan jago berilmu tinggi. Menarik kesimpulan dari kejadian ini bisa diketahui bahwa perselisihan antara Li Tiong Hui dengan So Bon Giok Hyong telah mencapai puncaknya dan kedua belah pihak sudah mulai saling menggempur dan membunuh. Pengalaman yang diperoleh bertubi-tubi membuat penyamaran Lim Hong Kim mendekati kesempurnaan. Sikap maupun tingkah lakunya sangat mendukung penyaruan itu, tak heran kalau penyamarannya sama sekali tak dicurigai orang kendati pun amat sering ia berjumpa dengan kawanan jago dari dunia persilatan. Tengah hari ini, Lim Hong Kim yang menyamar sebagai seorang kakek penjual buah dengan membawa sepikul buah-buahan tiba di sebuah persimpangan jalan. Tampak noda darah berceceran sepanjang jalan, di tepi sawah tergeletak empat sosok mayat lelaki berpakaian ringkas serta seekor kuda yang terluka parah. Pemandangan semacam ini rasanya amat memilukan hati, membuat Lim Hong Kim tertegun dan gelengkan kepalanya berulang kali. Sambil menurunkan barang dagangannya, ia menghela nafas panjang sambil berpikir di depan mataku sekarang terbentang suatu badai pembunuhan yang amat mengerikan sebagai seorang lelaki sejati. Haruskah aku cuci tangan dan tidak mencampuri urusan ini? Apakah harus ku biarkan tragedi demi tragedi berlangsung di dunia ini? Sementara ia masih termenung, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang kencang bergema menuju ke arahnya. Ketika berpaling, ia saksikan seseorang dengan bermandikan darah segar tertelungkup di atas punggung kuda yang berlari kencang. Di belakang kuda itu mengikuti dua orang lelaki bergolok besar yang sedang mengejar dengan ketatnya. Kejam amat para pengejar itu, pikir Lim Hong Kim kemudian padahal orang itu sudah terluka parah, tapi mereka belum mau juga melepaskan korbannya, masa mereka baru puas setelah korbannya terbunuh. Perasaan mendongkol dan tak puas segera muncul dalam benaknya, mendadak ia sambar pikulannya lalu dengan membentak keras ia lepaskan sebuah sapuan maut ke arah dua orang pengejar itu dengan jurus menghadang gulungan ombak besar. Mimpi pun kedua orang pengejar itu tak mengira kalau seorang kakek penjual buah yang amat bersahaja ternyata berani mencampuri urusan dunia persilatan yang penuh keruatan dan pembunuhan ini, terlebih serangan yang dilepaskan ternyata luar biasa hebatnya. Untuk sesaat mereka jadi gugup dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya, terdengar jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan. Lelaki di sebelah kanan yang berada paling depan termakan pinggangnya. Oleh babatan pikulan buah itu, tubuhnya segera mencelat ke udara dan terlempar lebih kurang satu tombak dari posisi semula. Di saat Lim Hon Kim berhasil menghajar lelaki di sebelah kanan itulah, lelaki bergolok di sebelah kiri itu sudah melintas lewat dari sisi tubuh Lim Hon Kim. Dalam sekilas pandangan Lim Hon Kim dapat melihat di pelana kuda tunggangan orang itu ternyata tergantung empat butir batok kepala manusia yang masih berpelepotan darah. Kejadian ini kontan saja mengobarkan hawa amarahnya, pikirnya, betul-betul keterlaluan ia sudah berhasil membunuh orang, tapi tak rela melepaskan seseorang yang sudah terluka begitu parah. Manusia semacam ini tak boleh diampuni lagi. Tongkat pikulannya segera disambit ke muka. Dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, benda itu meluncur ke muka dan langsung menghantam punggung orang tersebut. Waktu itu, lelaki tersebut sedang pusatkan semua perhatiannya untuk memenggal batok kepala lawannya yang terluka parah tanpa pedulikan keselamatan teman sendiri tubuhnya sudah tiba di belakang korbannya dan senjata yang diayunkan sudah siap memotong batok kepalanya. Siapa tahu pada saat itulah sambitan pikulan Lim Hon Kim telah meluncur sampai dan menghajar telak punggungnya, tak ampun ia menjerit ngeri dan tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Serangan yang dilancarkan Lim Hon Kim kali ini berat dan kuat sekalipun tak sampai merenggut nyawa kedua orang itu, paling tidak cukup membuat mereka berdua terluka parah. Lelaki terluka parah yang baru saja lolos dari cengkeraman maut itu tampaknya sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya, kuda tunggangannya tetap dilarikan kencang-kencang, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Lim Hon Kim berpaling memandang sekejap dua lelaki yang baru dihantamnya sampai terluka parah itu, kemudian mengangkat kembali keranjang buahnya dan melanjutkan perjalanan. Lelaki bergolok yang kena hantam belakangan menerita luka agak enteng, setelah istirahat beberapa saat ia sudah dapat bangkit serta duduk kembali, namun sejauh Matt memandang di sana tak lagi nampak sesosok bayangan manusia pun, suasana amat hening. Akhirnya dia atur pernafasan beberapa saat untuk memulihkan kembali kekuatan badannya, kemudian baru bangkit berdiri, menghampiri rekannya serta membimbingnya bangun. Namun begitu badannya digerakkan, orang itu segera berkau-kau kesakitan. Tampaknya hantaman tongkat pemikul dari Lim Hon Kim tadi telah mematahkan lima kerat tulang iganya. Dalam saat itu Lim Hon Kim dengan memikul keranjang buah-buahannya telah menempuh perjalanan sejauh 6-7 li sebelum memperlambat langkah. Kakinya, dari hadapan mukanya kedengaran suara ringkikan kuda yang amat ramai, disusul muncul nebelasan ekor kuda yang berlarian secepat angin. Menyaksikan adegan ini diam-diam anak muda itu menghela nafas panjang, pikirnya, aaaai, betul-betul sebuah tragedi yang memedihkan hati sebuah badai pembunuhan yang mengerikan dalam dunia persilatan. Lambat laun langit pun mulai diselimuti warna hitam karena malam semakin kelam, Saat itu Lim Hon Kim sudah tiba di tengah sebuah dusun yang amat kecil. Dusun tersebut hanya terdiri dari 5-6 buah rumah, bangunan gubuknya amat sederhana tapi suasana amat bersih dan rapi. Lim Hon Kim memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian pikirnya, kalau dilihat begitu bersih dan rapinya dusun ini, rasa-rasanya penghuni tempat ini bukan keluarga sembarangan. Berpikir sampai di sini, ia turunkan keranjang buahnya ke tanah lalu pelan-pelan berjalan mendekati sebuah bangunan rumah. Melihat pintu halaman tertutup rapat, pemuda itu segera mendorongnya, kedua belah pintu kayu itu segera terpentang lebar, nampaknya memang tak dikunci. Belum sempat anak muda itu melangkah masuk tiba-tiba dari balik pintu muncul sebuah lengan yang secepat sambaran kilat langsung mencengkeram pergelangan tangan kanan Lim Hon Kim. Baru saja pemuda itu hendak melawan, mendadak satu ingatan melintas lewat ia batalkan niatnya untuk melawan dan membiarkan kelima jari tangan orang tersebut menggenggam pergelangan tangan kanannya. Segulung tenaga kekuatan yang amat besar segera membetotnya ke depan hingga tak bisa dicegah badannya terbetot. Masuk ke dalam ruangan bangunan itu, Lim Hon Kim tetap berlagak seolah-olah tak mengerti ilmu silat, sambil membiarkan dirinya diatur orang tersebut serunya, maafkan aku si tua bangka, aku tak tahu kalau para Ho Han dan Eng Hyong sedang berkumpul di sini. Kedengaran seseorang dengan suara yang kasar dan keras menegur, Apa pekerjaan lu? Aku penjajah buah-buahan. Mana ada penjual buah-buahan di tengah malam buta begini? HMMM, jelas kau adalah matumete bunga buwe. Aku bukan matumete, aku kemalaman karena di tengah jalan menjumpai suatu peristiwa. Peristiwa apa hardik suara kasar itu lagi? Aku terjepit oleh dua golongan yang sedang terlibat dalam pertempuran. Buat apa kita urusi siapa orang ini? Lebih baik dibunuh saja mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara dingin. Mendengar ancaman tersebut Lim Hon Kim jadi terkejut, pikirnya, kalau mereka berniat mencabut. Nyawaku sekarang, tampaknya terpaksa aku harus melakukan perlawanan. Belum habis singatan tersebut melintas, terdengar seseorang telah menyela, lebih baik totok dulu jalan darahnya. Lim Hon Kim segera merasakan pinggangnya jadi kaku, tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok. Tampaknya orang itu sudah termakan oleh ucapan Lim Hon Kim dan mempercayainya sebagai penjaja buah yang tak mengerti ilmu silat. Oleh sebab itu, totokan yang dilakukannya cukup ringan. Memanfaatkan kesempatan itu Lim Hon Kim pura-pura tertotok jalan darahnya dan roboh terjengkang ke samping, ia merasa badannya dibopong orang dan diletakkan ke sudut ruangan. Lim Hon Kim segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan, kemudian mengalihkan pandangan matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu. Ternyata ruang tamu gubuk itu sudah dipenuhi aneka macam manusia bersenjata lengkap ada yang tinggi ada yang pendek dan jumlahnya mencapai belasan orang. Sungguh aneh, dengan perasaan Herania berpikir kenapa ada begitu banyak jago persilatan yang berkumpul dalam ruang gubuk ini? Rasanya dalam dua gubuk yang lain pun penuh berisi jago-jago tangguh, tapi, apa maksud mereka untuk berkumpul dalam sebuah dusun sekecil ini? Apa yang menjadi tujuan mereka? Pada saat itu dari luar ruangan sudah kedengaran seseorang berkata dengan suara rendah dan berat, kereta kuda pihak perguruan bunga BWE telah tiba, harap anda sekalian bersiap sedia. Lim Hon Kim kembali berpikir hanya seobong Giok Hiong yang berpergian dengan menunggang kereta kuda, apa mungkin ia sendiri yang muncul? Sementara itu para jago yang berhimpun dalam ruangan telah sama-sama meloloskan senjata dan membagi diri menjadi dua bagian, dua orang lelaki bergolok yang membawa busur dan anak panah bergerak mendekati daun jendela. Dari belasan jago yang dipersiapkan ternyata dilengkapi juga dua orang pemanah, persiapan semacam ini bukan persiapan sembarangan, agaknya ada jago pandai yang mempersiapkan segala sesuatunya di sini, batin Lim Hon Kim ia mencoba mengawasi wajah para jago tersebut, namun tak seorang pun di antara mereka yang dikenalnya. Lebih kurang sepeminuman teh kemudian, di tengah keheningan malam yang mencekam ternyata benar-benar terdengar suara roda kereta yang berkumandang mendekat. Suara roda kereta itu makin lama semakin mendekat, jelas sudah kereta itu sudah mulai memasuki dusun. Diam-diam Lim Hon Kim menghela nafas panjang, pikirnya, tampaknya kedua belah pihak sudah terperosok dalam jurang permusuhan yang luar biasa sehingga masing-masing pihak tak segan memasang. Perangkap dan cebakan untuk musnahkan pihak lawannya. Mendadak terdengar suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan Anda sudah terjerumus ke dalam kepungan kami, di empat penjuru telah siap pemanah-pemanah hulung yang mengarahkan sasaran bidikannya kepada Anda. Bila ku turunkan perintah, segera akan muncul beribu-ribu batang anak panah yang menghabisi kalian. Bersama dengan munculnya ancaman tersebut kereta kuda itu benar-benar turut perintah dengan menghentikan perjalanannya. Dalam keadaan begini, Lim Hon Kin merasakan munculnya suatu dorongan besar dalam hati kecilnya yang membuat dia hampir saja menerjang keluar dari ruangan untuk menyaksikan adegan berikut dengan lebih jelas. Tapi ia sadar, bila ia menunjukkan suatu gerakan yang mencurigakan maka berpuluh orang lelaki bersenjata lengkap yang ada di dalam ruangan itu bakal menyerbu dan mengeroyuknya habis-habisan. Dalam posisi yang terjepit dan berbahaya, mau tak mau dia harus menahan diri dengan menundukkan kepalanya diam-diam dia atur hawa murninya sambil bersiap sedia. Setelah suasana dicekam keheningan yang cukup singkat, kembali terdengar seorang berseru dengan lantang siapa yang tahu situasi dia adalah orang bijaksana, Anda bersedia menuruti perkataan kami dengan menghentikan kereta, ini menandakan bahwa Anda cukup bijaksana, sekarang harap kau buka tirai keretamu. Lim Hon Kin mencoba pasang telinga namun tak kedengaran ada orang yang menjawab, dengan rasa tercengang segera dikirnya, dengan keangkuhan dan kesombongan Soe Bon Giyok Hiong, mustahil dia mau tunduk di bawah perintah orang, atau mungkin bukan Soe Bon Giyok Hiong yang datang? Kembali terdengar suara nyaring itu bergema, akan kuhitung sampai angka 5, jika Anda tetap penggan menyerahkan diri. HMMM jangan salahkan kalau segera kuturunkan perintah untuk melepaskan anak panah. Tampaknya penghuni kereta itu memiliki ketenangan yang luar biasa, bagaimana keras dan nyaringnya suara bentakan tersebut, ia tetap tenang, tidak menjawab maupun menggubris. Benar juga, suara nyaring tadi sudah mulai menghitung, 1, 2, 3, 4, 5. Hingga angka 5 disebutkan, orang dalam kereta itu belum juga memberikan jawaban sereet. Desingan angin tajam bergema membelah angkasa, entah siapa yang melepaskan panah lebih dulu, menyusul anak panah pertama, terdengarlah suara desingan tajam yang beruntun. Lim Hon Kim duduk tenang sambil pusatkan perhatiannya keluar ruangan, namun kecuali suara ringkikan kuda yang kesakitan dan sekarat, tak terdengar suara yang lain. Lebih kurang sepeminuman teh kemudian, suara desingan anak panah baru merada diikuti terbukanya pintu gubuk, belasan jago bersenjata lengkap serintak menyerbu keluar dari balik ruangan. Lim Hon Kim mencoba memperhatikan situasi seputar ruangan. Ternyata semua jago telah berlalu dari situ, maka dia pun bangkit berdiri, pelan-pelan ia berjalan menghampiri jendela dan melongo keluar. Ternyata puluhan orang jago berbaju hitam dengan senjata terhunus tadi sedang mengepung kereta kuda itu rapat-rapat. Di bawah sinar bintang yang redup, lamat-lamat dapat terlihat ruang kereta yang penuh ditancapi anak panah dengan kuda yang sudah tewas bagaikan seekor landak. Tapi anehnya, suasana dalam kereta itu tetap ening, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun, seolah-olah kereta tersebut memang sama sekali tak ada penghuninya. Lim Hon Kim segera berpikir, kalau kereta yang diserang ternyata hanya sebuah kereta kosong, percuma saja Li Tiong Hwi kerahkan begitu banyak jagonya untuk membuat jebakan di tempat ini Seobong Giok Hiong tentu akan mencertawakan ketololannya.